Ini ketua APP kabupaten kemarin ya? Oh nge, aku lho hormati. Aku kasih. Aku lho hormati. Saya nggak tahu, cuma saya hargai, Pak. Kalau jeningan ketua komunitas atau sebagainya harusnya memberikan contoh yang baik, Pak. Jalan searah yang mana priorisasi. Kamu tambahin jering namanya. Yang sentuh istriku ya, Pak. Luar nanggur. Lawyer nih, lawyer. Loh, jeningan lawyer berarti tahu aturannya, toh. Ayo, Pak. Gimana? Ini tuh biar saya direkat. Nggak apa-apa, Bu. Kalau jeningan rusak, nggak apa-apa. Nah, jeningan aja jalan arat, Pak. Mas, ini tuh jalan rusak, tahu nggak di situ. Jenengan kemana, Bu? Nah, jeningan kalau berarti saya mau ke sana, tapi lu berarti sebuah gitu loh. Jeningan lu nepet ke kiri situ sebentar, aku tak lewat. Indonesia ini surganya ormas paramiliter. Seolah-olah pakaiannya militer, suka bergrombol, tapi nggak jelas tuh poksinya. Bahkan seringkali, ormas paramiliter itu berperilaku seperti preman. Corak ormas tersebut ada yang atas nama agama, kesukuan, atau ideologi tertentu. Anehnya, meski sering bikin onar, ormas-ormas itu tetap tumbuh subur. Bahkan banyak tokoh politik yang menggandeng ormas paramiliter tadi untuk menaikkan elektabilitasnya. Maklum saja, masa mereka besar. Jadi, para politisi ingin mendapatkan dukungan dari mereka. Belum lama ini, untuk kesekian kalinya, ada anggota ormas yang bersikap arogan di jalan. Kali ini datang dari Semarang. Seorang lelaki sedang memaki-maki pengendara lain, padahal orang yang memaki itu yang salah. Dalam sebuah video yang viral, terlihat seorang pria turun dari mobil dan mengaku sebagai pemilik wilayah tersebut. Dan mengklaim dirinya adalah ketua ormas pemuda Pancasila, Kabupaten Semarang. Pria yang mengaku ketua PP di Semarang itu bersikap arogan dan menendang mobil milik pengendara lain usai cekcok dengannya. Peristiwa itu berawal ketika orang yang mengaku ketua pemuda Pancasila itu melawan arah. Dia kemudian ditegur oleh pengendara yang berada di jalur yang benar. Karena pengendara tersebut berada di jalur yang benar. Namun, dia tidak terima ditegur. Bahkan malah marah-marah. Selain mengaku sebagai ketua pemuda Pancasila Jawa Tengah, dia juga mengaku sebagai pengacara. Dia juga sempat mau mengambil handphone istri pengendara lain yang sedang merekam kejadian tersebut. Belakangan diketahui, nama orang itu adalah Wisnu dan bukan ketua pemuda Pancasila Semarang. Dalam organisasi pemuda Pancasila, Wisnu hanyalah seorang anggota biasa. Pihak majelis pimpinan cabang pemuda Pancasila sudah meminta maaf atas kelakuan Wisnu dan akan melakukan mediasi dengan orang yang terlibat cekcok dengan Wisnu. Tidak ada hukuman untuk Wisnu yang telah berbuat onar. Pemuda Pancasila hanya ingin terlihat telah meminta maaf. Dan mungkin berharap masyarakat segera melupakan kejadian itu. Padahal selain melanggar peraturan lalu lintas, kelakuan Wisnu yang arogan itu jelas tidak menganggap Indonesia sebagai negara hukum. Meskipun pihak yang dimaki Wisnu tidak menuntut, organisasi seharusnya memberikan sanksi yang berat pada Wisnu. Itu kalau mereka memang menyesali perbuatan Wisnu. Tapi agaknya mereka masih memaklumi perbuatan Wisnu dan tidak memberinya sanksi apa-apa. Kelakuan pemuda Pancasila yang tidak mencerminkan Pancasila itu mengingatkan kita pada pidatu Anis di depan masa pemuda Pancasila. Dalam pertemuan itu, Anis menceritakan filosofi organisasi Pancasila. Dia juga memberikan pujian pada ormas tersebut. Anis bahkan mengaku sebagai anggota pemuda Pancasila. Pujian Anis pada organisasi itu begitu luar biasa. Seolah-olah jasa organisasi tersebut sangat besar bagi bangsa ini. Anis memang bermulut manis. Pujiannya pada pemuda Pancasila tentu saja tak bermakna apa-apa. Dia hanya ingin mendapat dukungan ketika nanti berlaga di Jakarta. Tapi dari pidatu Anis itu kita bisa menakar komitmen Anis dalam memimpin Jakarta. Ternyata dia masih suka menghalalkan segala cara. Termasuk menggunakan ormas para militer yang ketahuan sering berbuat berangasan. Persis seperti kejadian di Semarang itu, saat seorang anggota pemuda Pancasila saja berani bersikap arogan di jalan. Untungnya ada yang merekam kejadian tersebut dan viral. Bisa dibayangkan peristiwa lain yang sering terjadi di tengah masyarakat tapi tidak ada yang merekamnya. Organisasi para militer sejatinya tidak dibutuhkan saat ini. Karena kondisi Indonesia sedang damai. Sekarang untuk menetipkan keadaan adalah tugas aparat hukum. Ormas para militer akan berguna ketika kondisi negara sedang genting. Jumlah tentara terbatas, bantuan ormas para militer bisa dianggap sebagai tentara cadangan. Ketika kondisi damai, ormas para militer tidak memiliki fungsi. Mereka akhirnya menjadi sel bebas. Kemudian terjadilah bentrok antar sesama ormas para militer. Biasanya rebutan lahan parkir atau ketika terlibat dalam lahan sengketa. Intinya, ormas para militer itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Pemerintah dan aparat hukum juga terlihat ragu-ragu untuk menindak ormas para militer itu. Mungkin mereka takut, karena jaringan ormas ini memang besar dan sampai ke level tertinggi elit politik negara ini. Akibatnya, mereka merasa besar kepala karena merasa dilindungi. Sikap arogan mereka itu muncul karena memang belum ada kekuatan yang sanggup menertibkan mereka di Indonesia ini. Inilah saatnya pemerintah dan aparat bersikap pegas. Jika mereka memang sering berbuat ulah, berarti ormas tersebut bermasalah. Pemerintah harus berani membekukan ormas tersebut. Minimal memberikan hukuman keras agar anggotanya yang lain gentar. Tapi yang terjadi sekarang malah sebaliknya. Politisi seperti Anies bahkan tak segan-segan menyatakan diri sebagai anggota ormas tersebut dan sibuk memuji-mujinya. Semoga saja di masa depan Indonesia tidak lagi dijadikan ruang untuk pamer ormas paramiliter yang sering unjuk kekuatan dan berbuat semaunya. Indonesia ini negara hukum. Ketertiban umum harus dijadikan landasan utama dalam berorganisasi. Ormas paramiliter itu harus segera ditertibkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.